Di pasar podo sugi kota Pekalongan, untuk beras medium maupun premium kenaikan mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilonya. Tahun menyentuh harga Rp15.000 hingga Rp17.000 per kilonya. Kondisi ini dicemaskan oleh ibu rumah tangga yang harus mengatur uang belanja sehari-hari. Untuk menyiasatinya, mereka mengurangi belanja barang yang tidak penting, serta mengganti lauk dengan ala gadarnya. Cara ini terpaksa dilakukan agar uang belanja harian cukup untuk membeli beras dan kebutuhan pokok lainnya. Menurut pedagang, kenaikan harga beras sudah terjadi sejak dua pekan. Mereka mendapatkan banyak keluhan dari pembeli meski tidak berpengaruh banyak terhadap omset pejualan. Selain beras, kenaikan harga juga terjadi pada telur ayam, minyak goreng, dan gula pasir ikut mengalami kenaikan hingga Rp3.000 per kilonya. Arji Mawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.